Assalamualaikum Wr Wb Pocok untuk anak-anak dewasa juga pasti suka Yuk buatkan si kecil camilan agar selalu happy untuk menjalani aktivitasnya Nah sekarang langsung aja kita buat sama-sama Pertama siapkan 2 buah kentang ukuran besar Kupas dan bersihkan Kemudian potong-potong seperti ini Dan selanjutnya kukus selama 10-15 menit atau sampai empuk dan matang Setelah matang tunggu hingga suhunya turun Kemudian selanjutnya kita akan membuat bumbu agar kentangnya lebih sedap Siapkan 3 siung bawang putih Setengah sendok teh merica Secukupnya garam Dan secukupnya gula Untuk bumbunya bebas aja ya Cuma digaramin aja juga gak apa-apa kok Mau ditambahin penyedap, mau ditambahin bubuk cabai Mau dikasih bubuk bawang putih Gak pakai bumbu halus Terserah aja Sesuaikan aja sama selera masing-masing Kemudian aku akan menghaluskan bumbunya dulu Ini aku ulek pakai cobek ya teman-teman Ini kentangnya udah di suhu ruang Kemudian haluskan dulu kentangnya Seperti ini Nah ini sudah halus Selanjutnya kita campur bersama bahan-bahan lainnya Masukkan 2 sendok makan tepung maizena Dan juga 6 sendok makan tepung roti Untuk tepung roti bisa ditambah atau dikurangi Tergantung kentang yang kita pakai Setelah itu campur rata Kira-kira adonannya seperti ini ya teman-teman Adonannya yang terbentuk itu cukup kalis Tidak lengket tapi masih lempek Siapkan alas kerja Kemudian olesi dengan minyak goreng Letakkan adonannya Kemudian dipipihkan menggunakan tangan Seperti ini Kemudian diolesi dengan minyak goreng Di permukaannya Hal ini dilakukan agar adonan saat digilas itu Tidak lengket Kemudian gilas adonan Hingga ketebalan yang diinginkan Nah setelah digilas seperti ini Kemudian dicetak bulat-bulat Seperti ini Ini aku menggunakan ring cutter Dengan diameter 5 cm Atau bisa juga dibentuk Sesuai selera masing-masing Bebas aja ya teman-teman Setelah dicetak Kemudian buat 2 lubang Seperti ini Aku menggunakan ujung spuit Jika ada sedotan Hasilnya akan lebih bagus ya Jangan lupa biar gak lengket Alat pencetaknya dioles minyak dulu Nah kemudian setelah itu Buat senyum menggunakan sendok Yang diolesi minyak sebelumnya Seperti ini ya teman-teman Lakukan sampai seluruh adonannya habis Nah ini udah selesai semuanya Kemudian ini kentangnya siap untuk digoreng Goreng di minyak panas di api sedang Kalau apinya terlalu besar Kentangnya akan rawan hancur Jadi selalu kontrol apinya ya Jangan sering dibolak-balik Cukup tunggu Hingga sisi bawahnya Mulai kecoklatan Setelah sisi bawahnya Mulai berwarna kecoklatan Kemudian balik Dan tunggu hingga Warnanya merata Usahakan digorengnya Sampai garing Dan pastikan Jangan sampai gosong Nah kalau sudah seperti ini Warnanya udah merata Kemudian angkat Dan tiriskan Nah teman-teman Camilan kentang gorengnya Sudah jadi Sajikan dengan buah potong Atau camilan favorit si kecil lainnya Mungkin hasilnya masih kurang rapi Aku yakin kalau teman-teman yang buat Hasilnya bakalan lebih rapi dari ini Sedikit tips Gunakan sendok yang tebal Untuk mendapatkan senyum yang lebih indah Tertarik mencoba Yuk buat ini untuk camilan si kecil Atau bahkan buat ide takjil Terima kasih Udah nonton Bagi yang belum subscribe Klik subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih Like, share, dan komennya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa nih? Tau Tau Apa nak? Potato Potato Tau 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 Terima kasih.